Shalom jemaat CK4 yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun jemaat Tuhan berada, jemaat dari semua cabang-cabang di bawah CK4 semuanya diberkati. Saya mengucapkan selamat Natal dan biar di Natal ini kita mengalami segala berkat dan kebaikan Tuhan. Dan saya terus perkatakan ini adalah bulan mujizat, ini adalah bulan blessing untuk Anda, untuk kita semua. Karena itu buka hatimu, masuk ke ibadah Natal bersama, kita akan dilayani oleh tim gabungan dan juga nanti firman Tuhan oleh Gembala Sidang kita Pak Niko. Siapkan hati saudara, saya percaya ada berkat spesial. Sekalipun sudah menyaksikan secara online via Youtube di rumah-rumah, bersatu dalam keluarga. Nanti jangan lupa siapkan lilin untuk candlelight bersama-sama, ada sukacita yang spesial. Tuhan memberkati semua jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, aku berdoa dalam nama Yesus. Semua kami keluarga demi keluarga dibawa pada sukacita dan hati kami terbuka untuk Tuhan tuntun. Di Natal ini kami mau jadi pelaku kehendakmu dan namamu akan selalu kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Merry Christmas, God bless you. Shalom sudah dikasih Tuhan, kita bersama-sama bergabung di dalam ibadah Natal GBI Jalan Gatot Suburoto. Bukannya di Indonesia tapi sampai ke segala bangsa. Siapkan hati saudara, saya percaya dengan sukacita di Natal kali ini kita pasti diberkati Tuhan. Mengawal ibadah Natal kita kami mengundang Bapak Pendeta Paul Wijaya untuk mengawalnya. Silahkan Pak Paul, puji Tuhan. Shalom, haleluya. Sukacita besar hari ini kita merayakan Natal di Indonesia dan juga di bangsa-bangsa. Kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kita semuanya. Dan saya tahu inilah waktunya kita mengalami kasih Tuhan yang berlipat di dalam hidup kita semuanya. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk memasuki ibadah Natal pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kami bersyukur bahwa hari ini kami boleh merayakan Natal bersama-sama Tuhan secara online. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya. Engkau hadir bersama kami. Ada satu sukacita yang besar kau limpahkan bagi kami Tuhan. Ada kekuatan yang baru kau berikan bagi kami. Ada mujizat yang terjadi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam ibadah Natal pada hari ini adalah ibadah yang spesial Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini tetapi kami bersyukur boleh merayakan Natal Tuhan. Dimanapun kami berada, kami tahu bahwa semuanya ini hanya karena kasih karuniamu Tuhan. Tuhan kau berkati setiap anak-anakmu yang hadiri rumah-rumah dimanapun kami berada Tuhan. Dan setiap hamba-hambamu yang melayani di dalam ibadah Natal ini mulai dari puji-pujian Tuhan. Semua yang berdoa siapa dan secara khusus untuk hambamu Bapak Pendeta Dr. Insiniko Nyotora Harjo. Yang akan menyampaikan isi hatimu, urapi hambamu Tuhan. Kami itu ada pesan khusus bagi kami semuanya pada hari ini Tuhan. Yang akan menguatkan kami, yang akan menuntun hidup kami. Untuk memasuki tahun 2022 kami percaya berkat Tuhan yang besar kau curahkan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur, hormat kami naikkan bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta Paul Wijaya. Nah mari sudah dikasih Tuhan Natal selalu berbicara tentang puji-pujian dan sukacita. Karena itu biarlah ibadah Natal ini walaupun secara online saudara jangan nonton. Tapi ikut memuji Tuhan di rumah-rumah. Saya percaya semua pasti diberkati. Haleluya. Dan jangan lupa siapkan lilin untuk nanti kita bersama keluarga. Candlelight bersama dengan gembala sidang kita. Nah sudah dikasih Tuhan tanpa berlama-lama mari satukan hati memuji Tuhan dengan puji-pujian Natal yang membawa berkat bagi kita semua. Haleluya. Terima kasih telah menonton. Shalom saudara. Biar damai dan sukacita Natal berserta dengan kita semua. Mari bangkit beri sama-sama. Kita mau puji. Kita mau tinggikan Tuhan. Haleluya. Biar damai dan sukacita Natal bersama dengan gembala sidang kita. Dan nyanyikan seorang kemenangan. Mari sing it up. Kami datang bawa puji-pujian. Bersama memuji-mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan. Suara kemenangan. Gloriya. 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 Besar Tuhan. Di tinggi dan di atas. Gloriya. 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 Segala kemuliaan dan keagungan hanya belakimu Tuhan. Come on, declare. Gloriya. We give you glory. We give you honor. We give you grace. For all that you are. We give you glory. We give you honor. We give you grace. Gloriya. Gloria, Gloria, Besar Tuhan ditinggikan di atas segalanya Gloria, Gloria, Besar Tuhan ditinggikan di atas segalanya Gloria, Gloria, Besar Tuhan ditinggikan pujianya Gloria, 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 Besar Tuhan ditinggikan pujianya Gloria, Besar Tuhan ditinggikan di atas segalanya Gloria, Gloria, Besar Tuhan ditinggikan di atas segalanya Gloria, Besar Tuhan ditinggikan di atas segalanya Gloria, Gloria, Besar Tuhan ditinggikan di atas segalanya 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 Yesus Dan hanya disebutkan ajar Mengasihat kita Yesus Alah yang berkasa Bapak yang tetap Bajar damai Yesus Dan hanya disebutkan ajar Mengasihat kita Yesus Alah yang berkasa Bapak yang tetap Bajar damai Bapak yang tetap Bajar damai Bapak yang tetap Bajar damai Memenang 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 Sampai-sampai katakan Memenang Haleluya 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 Terdengar selalu Berdengar selalu Terus Aku kuji yang sembuh Bagi Nama Mari sama-sama angkat tanganmu kan dekat. Oh, mulia, muliakan Tuhan. Oh, mulia, muliakan Tuhan. Tinggi, tinggi dalam surga, tenta Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi juga di hadapan perebus. Oh, mulia, muliakan Tuhan. Oh, mulia, muliakan Tuhan. Oh, mulia, muliakan Tuhan. Oh, mulia, muliakan Tuhan. Mulia, muliakan Tuhan. Oh, mulia, muliakan Tuhan. Oh, muliakan Tuhan. Oh, mulia, muliakan Tuhan. Oh, muliakan Tuhan. Oh, mulia, muliakan Tuhan. Oh, muliakan Tuhan. Setara siap menari di hadapan sang penebu sawer Dia lahir untuk kami, dia lati untuk kami Dia bangkit bagi kami semua Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami Dia raja di atas segala raja Dia lahir untuk kami, dia lati untuk kami Dia bangkit bagi kami semua Dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami Dia raja di atas segala raja Dia itu firman Allah yang turun ke bumi Yang jadi sama dengan manusia Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Tuhan kami Sang penebu sawer selamat dunia Dia lahir bagiku, dia mati bagiku Dia bangkit bagiku, namanya Yesus jual selamatku Dia lahir bagiku, dia mati bagiku Dia bangkit bagiku, namanya Yesus jual selamatku Dia bangkit bagiku, dia mati bagiku Dia mati bagiku, dia mati namanya Yesus Tepuk tangan bagiku, namanya Yesus jual selamatku Tepuk tangan bersama-sama Dari kami semua, dia itu Tuhan kami, dia itu Allah kami, dia raja di atas jalan-jalan, dia itu firman Allah, yang turun kembali, dan kami sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, dia Yesus puakan, sang menembus juru selamat dunia. 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 Terima kasih Hai mahi berhimpun dan bersukaria Turut semua ke Bethlehem Berilah pandang Tuhan dalam surga Sembah dan puji Tuhan Sembah dan puji Tuhan Sembah dan puji Tuhan Sembah dan puji Tuhan O come, all ye faithful Joyful and triumphant O come ye, all come ye To Bethlehem Come and behold thee Born the King of angels O come, let us adore him O come, let us adore him O come, let us adore him Christ the Lord O come, let us adore him O come, let us adore him O come, let us adore him selamat menikmati 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 Kucinta, kupuja, kusembang selamanya Bapak di surga, kupuji namamu Bapak di surga, kupuji namamu Bapak di surga, kupuji namamu Kucinta, kupuja, kusembang selamanya Bapak di surga, kupuji namamu Mari angkat tangan saudara Tersembahia Bapak di surga, kupuji namamu Bapak di surga, kupuji namamu Kucinta, kupuji namamu Kucinta, kupuji namamu Kucinta, kupuji namamu selamat menikmati hari ini kita merayakan Natal bersama-sama tema Natal untuk tahun 2021 adalah Immanuel, Allah menyertai kita Matis 1 ayat 23 berkata sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita ini adalah berita yang disampaikan oleh Malaikat Tuhan kepada Yusuf tunangan Maria pada waktu itu Yusuf sedang mempertimbangkan akan menceraikan Maria dengan diam-diam karena ternyata Maria mengandung dari roh kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi dan berkata Yusuf anak Daud janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari roh kudus ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka hal itu supaya terjadi seperti nubuatan Nabi Yesaya lebih kurang 700 tahun sebelum Masehi mengenai datangnya Immanuel kata Immanuel dalam Matthew 1 ayat 23 tadi dalam bahasa Yunaninya adalah Immanuel yang berasal dari bahasa Ibrani Immanuel yang merupakan nama profetik dari Mesias atau Kristus yang dinubuatkan Nabi Yesaya dalam Yesaya 7 ayat 14 kata Immanuel berasal dari kata Im yang berarti bersama dan El yang berarti Allah jadi Immanuel artinya Allah menyertai kita Ibrani Yesaya Immanuel Allah serta Dalam kita Namanya disebut Immanuel 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 Namanya disebut Immanuel Allah serta Dalam kita Namanya disebut Immanuel Namanya disebut Immanuel Konsep mengenai Immanuel adalah rancangan Allah yang ajaib yang bertujuan penyelamatan umat manusia yang berdosa Alkitab berkata Semua orang Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah Upah dosa adalah maut Mati Tempatnya di neraka Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan Jangan sampai masuk neraka Untuk itulah Tuhan Yesus Sang Mesias Sang Immanuel lahir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa Immanuel yang artinya Allah menyertai kita berbicara tentang kasih Allah yang luar biasa kepada umat manusia Yohanes 3 ayat 16 berkata Karena begitu besar Kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan umat manusia 205 ayat 21 berkata Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah Ini dapat diterangkan sebagai berikut Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita Artinya Tuhan Yesus harus mati karena dosa-dosa kita Sebenarnya kita yang seharusnya mati karena kita yang berdosa Upah dosa adalah maut mati Tetapi Tuhan Yesus yang tidak berdosa Tuhan Yesus yang mati menggantikan kita Kalau melihat cara mati Tuhan Yesus Saya mau katakan itu sangat-sangat tidak manusia Tuhan Yesus mati dengan bermandikan darah akibat dicambuk Kepalanya diberi makota duri Tangan dan kakinya dipakukan ke kayu salib Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara seperti itu Alkitab katakan Tanpa penumpahan darah Tanpa penumpahan darah Tidak ada pengampunan dosa Untuk mengampuni dosa saudara Dosa saudara Dan dosa saya Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian Selain itu Apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu Yang pertama Penyakit kitalah yang ditanggungnya Yang kedua Penderitaan kita yang dipikulnya Dan oleh bilur-bilurnya Kita disembuhkan Kasih Allah ku Sungguh telah terbukti Ketika dia serahkan anaknya Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku Tak ada kasih seperti kasihnya Tak ada kasih seperti kasihnya Kasih Allah ku Sungguh telah terbukti Ketika dia serahkan anaknya Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku Tak ada kasih seperti kasihnya Tak ada kasih seperti kasihnya Bersyukur 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 Oh bersyukur Bersyukur Karena kasih setiamu Ku sembah Ku sembah Ku sembah dan ku sembah Selama hidupku Ku sembah Selama hidupku Kau Tuhan Bersyukur 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 Oh bersyukur Kau Tuhan Selama hidupku Ku sembah Kau Tuhan Kau Tuhan Selama hidupku Ku sembah Kau Yisuh Mari kita angkat tangan-tangan kita Kemudian kita taruh di dada kita Ratakan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Engkau baik Engkau sungguh baik Dan sangat baik kepada saya Kepada saya Kepada saya Bapa Kami merasakan kebaikanmu saat ini Kami merasakan kebaikanmu ya Tuhan Ya Tuhan, ya Tuhan Kau melihat anak-anakmu yang sedang menarut tangan kanan mereka di dada mereka Bapa Kau melihat keadaan mereka satu persatu Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan Sebentar kami akan memasuki tahun yang baru tahun 2022 Biarlah Tuhan di hari Natal ini Kami memintakan berkat kepadamu untuk mereka Berkati mereka Tuhan Berkati mereka Sembuh Tuhan Yesus Sembuh Tuhan Yesus Mujisan terjadi Mujisan terjadi Ya Tuhan Ya Tuhan Ya Tuhan Kau menolong mereka Kau menolong mereka saat ini Menolong mereka Ya Tuhan Terima kasih Ya Abah Terima kasih Tuhan Terima kasih Berkat Bu melimpah Buat kami semua Dalam nama Yesus Amen Pada waktu Tuhan Yesus Ketika para gembala sedang menjaga ternak Di waktu malam Tiba-tiba mereka didatangi oleh malaikat Tuhan Dan kemuliaan Tuhan memenuhi Meliputi mereka Mereka sangat ketakutan Malaikat itu berkata kepada para gembala Jangan takut Sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu Kabar kesukaan besar Untuk seluruh bangsa Hari ini telah lahir bagimu juruselamat Yaitu Kristus Tuhan di kota Daud Dan inilah tandanya bagimu Kamu akan menjumpai seorang bayi Dibungkus dengan kain lampin Dan terbaring dalam palungan Mereka tidak mengerti Apa yang dikatakan oleh malaikat tadi Tetapi mereka taat Pergi untuk menjumpai Sang Mesias Immanuel Di sini kata kuncinya adalah Ketaatan Peristima kedua Terdapat dalam Lukas 2 ayat 13 dan 14 Yaitu adanya nyanyian para malaikat Dan banyak balatan tersurgawi Yang memuji Allah Kemuliaan bagi Allah Di tempat yang maha tinggi Dan damai sejahtera di bumi Di antar manusia Yang berkenan kepadanya Pemuliaan bagi Allah Di tempat yang maha tinggi Damai sejahtera di tempat yang maha tinggi Damai sejahtera di bumi Di antara semua umat manusia Di antara semua umat manusia Yang berkenan padanya Dan damai sejahtera di tempat yang maha tinggi Di sini kata kuncinya adalah doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam Peristiwa yang ketiga Di dalam Matius 2 ayat 11a Yaitu orang majus sujud menyembah sang misias Di sini kata kuncinya adalah sujud menyembah sang misias Immanuel Peristiwa yang keempat Terdapat dalam Matius 2 ayat 11 bagian B Di mana orang majus membuka tempat harta bendanya Dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur Di sini kata kuncinya adalah mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur Natal berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang pertama ke dalam dunia ini Hari-hari ini Kita sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua Kalau pada waktu menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang pertama Ada empat hal yang dilakukan Maka dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua Kita juga harus melakukan empat hal tadi Yang pertama Ketaatan Yang kedua Doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam Yang ketiga Sujud menyembah Tuhan Yesus Yang keempat Mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur Untuk Tuhan Yesus Hal yang pertama mengenai ketaatan Untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua Tuhan mau agar kita mentaati hal-hal sebagai berikut Yang pertama Kita diminta untuk mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas Bukan yang di bumi Sehingga pada saat dia datang menyebut gerejanya Kita juga akan ikut dalam pengangkatan Yang mau katakan amin Yang kedua Pesan Tuhan Yesus di kitab wahyu Fasal dua dan tiga Untuk tujuh gereja Yang berarti untuk gerejanya di masa kini Yaitu Siapa bertelinga Hendaklah mendengarkan Apa yang dikatakan oleh roh kepada jemaat-jemaat Dan bareng siapa menang Dan taat Mereka akan masuk surga Katakan amin Yang ketiga Kita harus menyelesaikan amanat agung Dengan kuasa pentakosta ketiga Sebelum dia datang kembali Dan yang keempat Kita harus menjadi serupa dengan gambar Yesus Kita harus menjadi orang yang berintegritas Hanya orang yang serupa dengan gambar Yesus Yang akan ikut pengangkatan dan masuk surga Hal yang kedua Mengenai doa pujian dan penyembahan Ini merupakan prinsip restorasi penduk Daud Ini merupakan prinsip menara doa Ini berbicara tentang keintiman dengan Tuhan Orang yang hidupnya intim dengan Tuhan Pasti merindukan kedatangannya Sesuai dengan 2 Timotius 4 ayat 8 Maka orang yang merindukan kedatangannya Akan mendapatkan mahkota kebenaran Saudara yang merindukan untuk mendapatkan mahkota kebenaran Katakan amin Hal yang ketiga Mengenai sujud menyembah Tuhan Yesus Itu artinya kita melakukan segala kehendak Tuhan Kisah para rasul 13 dan 22 berkata Bahwa tentang Daud Allah telah mengatakan Aku telah mendapatkan Daud bin Isai Seorang yang berkena di hatiku Dan yang melakukan segala kehendakku Daud berkena di hati Tuhan Karena Daud melakukan kehendak Tuhan pada zamannya Itu juga artinya Daud sujud menyembah Tuhan Bagi kita Tuhan Yesus mengendaki Agar kita sujud menyembah dia Artinya Kita harus melakukan kehendaknya Pada zaman ini Ku sembahkan Ku sembahkan Engkau yang maya Untuk ku sembahkan Untuk ku sembahkan Ku sembahkan Ku sembahkan Engkau yang layak Untuk ku sembahkan 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 Yang keempat, mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Sesuai dengan apa yang dituliskan dalam Alkitab, maka kita akan berbicara secara arti rohani. Emas berbicara tentang kekudusan atau kemurnian. Sikap, tindakan, dan ucapan kita harus kudus. Sebab tanpa kekudusan, kita tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Ini artinya kita harus mempersembahkan hidup kita untuk terus-menerus diproses dan dikuduskan oleh Tuhan. Emas biasanya dikaitkan dengan kekayaan, kesuksesan, dan kekuasaan. Kebanyakan motivasi orang yang bekerja atau berusaha adalah untuk mendapatkan tiga hal ini. Untuk dirinya sendiri. Tetapi kita diminta untuk mempersembahkan semuanya itu untuk Tuhan. Sehingga kita tidak akan cinta uang. Kita tidak akan sombong dan tetap mengasihi manusia seperti mengasihi dirinya sendiri. Emas juga berbicara tentang sesuatu yang mahal harganya. Seperti Tuhan meminta ishak yang sangat mahal harganya bagi Abraham. Demikian juga Tuhan meminta sesuatu yang mahal bagi kita untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Mungkin itu uang, mungkin waktu, mungkin harga diri. Seperti Tuhan memberkati Abraham. Tuhan juga akan memberikan berkatnya kepada kita ketika kita mempersembahkan sesuatu yang mahal harganya. Kemenyian berbicara tentang korban. Sesuai dengan Roma 12 ayat 1, kita diminta untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenaan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Kemenyian berbicara tentang persembahan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau kita melakukan segala gedak Tuhan pada zaman ini, pasti itu menyenangkan hatinya Tuhan. Mor berasal dari bahasa Ibrani Mor dan bahasa Yunani Smurna yang artinya pahit. Ibrani 12 ayat 15 berkata, Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Ingat, jangan sampai mempunyai akar pahit. Amsal 4 ayat 23 berkata, Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita mau hidup kekal selama-lamanya, atau mati kekal selama-lamanya, tergantung kepada hati kita. Kalau hati kita kotor oleh akar pahit, maka akan menimbulkan bermacam-macam penyakit, dan akhirnya akan kehilangan keselamatan. Karena itu, kalau mulai muncul akar pahit, datang kepada Tuhan Yesus, serahkan itu, dan bertobat. Minta ampun, karena selama ini menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, maka engkau akan selamat. Mur juga berbicara tentang pengurapan. Salah satu bahan untuk membuat minyak urapan adalah mur. Pengurapan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, harus dikembalikan kepada Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk popularitas, mencari kekayaan, atau kepentingan-kepentingan yang lainnya. Mari, angkat tangan saudara. Katakan bersama saya. Sekali lagi katakan. Terima kasih telah menonton! Tuhan, Urapi kami semua, ya Tuhan. Urapi kami. Urapi anak-anakmu, ya Tuhan. Bentar lagi kami akan memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Urapi kami. Urapi kami. Tuhan, Urapi. Turunkan urapanmu saat ini. Terima, Tuhan, terima, 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 terima. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus, Saleluya. Amen. Sekali lagi, saya akan mengingatkan kita semua, bahwa dengan merayatkan Natal tahun 2021 ini, itu berarti kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya dengan melakukan empat hal tadi. Selamat hari Natal tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati saudara semua berlimpah, limpah, limpah. Amin. Saya percaya semua kita diberkati melalui perayaan Natal bersama-sama, sekalipun secara online saya percaya kita diberkati melalui pesan firman Tuhan, tuntunan Tuhan, melalui gembala sidang kita, dan juga pengurapan daripada Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam penyalaan lilin bersama-sama. Pastikan Bapak Ibu Saudara siapkan lilin di rumah-rumah, ya seberapa jumlah anggota saudara, keluarga, siapkan lilin di sana, kita akan menyalakan bersama-sama. Dan nanti Bapak Ibu Saudara menyalakan setelah Bapak Ibu Saudara lihat di layar, saudara Pak Niko dan para wakil gembala sidang sudah menyalakan lilin mereka. Mari kita sambut dengan sukacita. Saya percaya penyalaan lilin ini mengandung makna yang dalam, kerinduan dan doa kita untuk kita menjadi terang bagi dunia ini. Haleluya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kami persilahkan para gembala untuk menyalakan lilin Aniko bersama Ibu Hermin, para wakil gembala juga demikian. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati 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 Terima kasih Selamat menikmati 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 Selamat menikmati